Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Bapak Ibu di Mandua Bantul Yang menjadi PIC atau penanggung jawab Di masing-masing zona integritas Khususnya untuk mengupload dokumen Di antaranya dokumen yang harus di upload Di website z.manduabantul.se.id Itu ada 6 area ya Yang pertama area 1, area 2, area 3, area 4 Area 5 dan area 6 untuk mempercepat saja Nah nanti yang area 1 ini penanggung jawab Atau PIC untuk uploadnya itu siapa Cukup 1 orang saja Sebenarnya kalau misalkan Di area 1 sampai 6 itu hanya 1 orang pun Sebenarnya tidak ada masalah Misalkan yang mengupload akun yang memegang Man2bantul.gmail.com itu boleh Tidak ada masalah Intinya yang penting area 1, 2, 3 itu minimal ada isinya Ya terserah mau nanti menguploadnya itu Mau PICnya masing-masing Atau mungkin PIC lain Misalkan yang manajemen perubahan itu Membantu mengupload di area 5 Pengawasan itu Tidak ada masalah Yang penting ada isinya Kemudian untuk RSIBnya Jadi sebenarnya saat dibuka pertama kali ini home Kemudian disini ada lembar evaluasinya Sebenarnya di klik dari sini pun bisa Diklik manajemen perubahan Nah nanti linknya ada disini Nah linknya Ini sudah dibuat Ada beberapa yang sudah dibuat Ini saya lihat sudah dibuat Foldernya minimal ya Nah ini jadi ada manajemen perubahan Tata laksana, SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan Sudah ada foldernya ya Nah cara menguploadnya bahwa Bapak Ibu itu harus Mendaftarkan Mendaftarkan alamat email Bapak Ibu Nanti akan kami kasih level yang bisa mengupload dokumen Karena Apa Drive-nya Drive-nya itu Menggunakan Akun yang tidak dimiliki oleh Mandua Bantul yang versi gratis Kalau yang versi gratis kan maksimalnya hanya 15GB Yang Drive yang digunakan untuk menyimpan ASIP-Z ini adalah Drive-nya unlimited Nah supaya nanti yang akun gratis itu bisa Memiliki akses Drive Unlimited tersebut Maka harus didaftarkan Nah yang pertama kali Bapak Ibu Silahkan melakukan login Menggunakan akun yang sudah di list Disini saya contohkan Misalkan akun saya ya Oke saya login Nah ini perlu disampaikan Loginnya dimana Loginnya itu disini Drive .google.com ya Jadi Ini 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 Supaya nanti tidak Terjadi Kesalahpahaman link Itu disini Nanti akan saya kasih link aja Di apa Oke nanti disini Di RSIBZ ini Nanti akan saya kasih link aja Di atasnya Sini ya Sini setiap Apa namanya Menunya ini nanti Di atasnya Saya kasih link untuk Mengupload Dokumen Jadi alamatnya Di drive Google.com Silahkan login Nah kalau sudah login Silahkan pilih disini Akunnya masing-masing ya Di Share drive Atau Kalau bahasa Indonesia Itu drive bersama Nah disini ada folder Namanya Dosen informatika Ini memang Akun korporatnya Milik Universitas Cyber Mama dia Gak apa-apa Digunakan ya Karena salah satu Universitas itu Ada istilah apa ya Pengabdian masyarakat ya Jadi mungkin ini menjadi Salah satu pengabdian masyarakat Oleh Universitas Cyber Mama dia Memberikan Akses Drive yang Unlimited gitu ya Klik dua kali Nah silahkan Nanti disini ada folder Mandua bantul Silahkan klik Dua kali Mandua bantul Kemudian Dipilih Foldernya ini Foldernya Arsipz ini Sebenarnya Berada disini Di Arsip underscore z Nah disini Jadi intinya Bapak ibu pun Bisa mengupload Berkas yang lain disini Bisa membuat folder sendiri Monggo Silahkan Atau mungkin Foto-foto yang mau Disimpan disini pun Diperbolehkan Ya Klik Arsip z Kemudian disini ada Management perubahan Penata laksanaan Ini adalah Foldernya yang ada Disini Jadi Ini dirubah Nanti di bagian sini Itu akan otomatis Ikut Ikut Berubah Jadi contohnya Ini Saya akan coba Mengupload Di bagian Management perubahan Disini Misalkan Rencana Pembangunan zona Nah disini ada Folder lagi A Satu Dua A Ini kan masih kosong Ini coba Saya upload Misalkan ini Cukup klik And drag Nah ditunggu Proses Uploadnya Nanti sudah masuk Sudah bisa Finishing upload Nah disini sudah masuk Berarti disini Otomatis akan Sinkron Jadi disini Klik perubahan Disini di zona Pembangunan Ini tadi ya A1.2 Nah nanti akan Diarahkan ke Google Drive Kemudian A1.2 Ini kalau tidak Salah Nah ini sudah masuk Ya Sudah otomatis Jadi Setiap membuat Folder disini Nanti akan Otomatis Berubah juga Disini Jadi intinya ini Hanya permukaannya Saja Tinggal di Lick Nanti akan Lari ke Google Drive Ya Bapak ibu juga Bisa menghapus ya Cara menghapusnya Klik kanan Kemudian klik Mana ini Delete Move to Trust Move to Trust Ya Oke Ibu itu sudah dihapus Nah kemudian Untuk Jika ternyata Tadi kan Untuk PIC nya Belum semuanya Memasukkan Nah Untuk memasukkan Akun Itu hanya Ada dua Yang Bisa Menambah Akun Atau user Ya Jadi yang pertama Itu yang memiliki Akun Man Man At Dua Bantul Man Dua Bantul At Gmail Dotcom Dan Sama Mas Migdam Atau yang Man Dua Bantul At Gmail Dotcom Itu kan Yang memegang Mas Afik Kemudian Yang satunya Pake email Pribadinya Mas Migdam Nah nanti Bagi yang Mau Atau List nya Itu sudah Mengelist Nanti silahkan Nanti Mas Migdam Atau Mas Afik Itu menambahkan Sendiri Karena kadang-kadang Saya agak Slow Respon Ya Slow Respon Karena banyak Sekali yang Harus saya Kerjakan Jadi untuk Menambahkan Akun Nanti bisa Dihandle Sama Mas Afik Atau Mas Migdam Caranya Cukup Mudah Jadi Bagian Share Drive Ini Diklik Dua Kali Kemudian Disini Bagi yang Levelnya Sudah saya Naikkan Tadi Bisa Menjadi Pengelola Itu Cukup Diklik Disini Kemudian Klik Manage Member Silahkan Diketik Member Yang Akan Dijadikan Levelnya Jadi Misalkan Disini Ketik Aja Nika Humas Misalkan Ya Ad Gmail Setelah Muncul Seperti Ini Memang Harus Lengkap Kalau Tidak Lengkap Tidak Muncul Diklik Kemudian Disini Jangan Pilih Konten Jangan Pilih Manager Jadi Kalau Bahasa Indonisanya Apa Intinya Pilih 1 2 3 4 Kalau Menggunakan Bahasa Inggris Karena Kalau Istilah Bahasa Indonesia Berbeda Lagi Kalau Bahasa Inggrisnya Adalah Content Manager Jadi Ini Hanya Bisa Mengakses Add Edit Move And Delete File Di Cintang Seperti Ini Jadi Jangan Pilih Yang Manager Kalau Manager Levelnya Lebih Tinggi Lagi Nanti Bisa Menambah Dan Mengurangi User Nanti Minimal Ini Content Manager Jadi Bisa Menghapus Kalau Yang Contributor Itu Hanya Menambah Dan Mengedit Saja Jadi Setelah Dimasukkan Dia Tidak Bisa Menghapus Kalau Comment Hanya Memberikan Komentar Kalau Viewer Hanya Bisa Melihat Tidak Bisa Menambah Mengurang Jadi Minimal Levelnya Conten Manager Ini Message Silahkan Boleh Diketik Ataupun Kosong Juga Gak Apa Ya Kemudian Tipi Lesen Kemudian You are Sharing Blablabla Blablabla Bile Share Anyway Atau Mungkin Bahasa Indonesia Nanti Istilah Yang Lain Nanti Akan Tambah Jadi 7 People Menjadi 8 People Untuk Melihatnya Cukup Diklik Tinggal Dicari Apakah Sudah Masuk Sudah 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 Selesai Jadi Ini Yang Menjadi Level Manager Itu Mas Migdam Kemudian Mandua Bantul Siapa Lagi Ya Itu Hanya Dua Itu Oke Sampai Disini Videonya Semoga Ini Bermanfaat Silahkan Nanti Mengupload Dokumennya Nanti Bisa Melihat Contoh Dokumennya Dari Madrasah Yang Lain Minimal Sama Atau Mungkin Bisa Lebih Gitu Ya Nanti Monggo Itu Nanti Terserah Dari Bapak Ibu Mana Yang Perlu Di Upload Dan Mana Yang Tidak Perlu Jadi Intinya Sudah Saya Siapkan Apa Tempatnya Jadi Nanti Sudah Otomatis Akan Tersinkronisasi Di Bagian Rzip Z Kemudian Sudah Saya Buat Menu-menunya Disini Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bisa